Dipimpin oleh Komandan Upacara Kepada Denasa Alperahum Bribda Rio Risna Saputra Hormat Selatan Tawang Suasana duka dan isatangis keluarga serta kerabat mengiringi prosesi Upacara Kedinasan Pemakaman Bribda Rio Risna Saputra di Desa Mojosongo, Kejamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah pada selasa sore Bribda Rio Risna Saputra yang juga Judan Kapolres Boyolalia KBP Muhammad Yuga Buwanadipta menjadi salah satu korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas di Jalan Tol Kandeman Batang, Jawa Tengah yang terjadi pada selasa dini hari Selain Bribda Rio Risna Saputra satu korban lainnya yang meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut yakni yang bertugas sebagai driver Bribda Fabrilian Dean Artono Kasiumas Pores Boyolali AKP Arief Mudi Brehanto menjelaskan Kedua anggota polisi Pores Boyolali yang meninggal dunia tersebut sudah dimakamkan Prosesi pemakaman keduanya dilakukan secara kedinasan untuk Bribda Rio Risna Saputra dilaksanakan di Kecamatan Mojosongo sementara Bribda Fabrilian Dean Artono dilakukan di Kecamatan Nogosari Pemerikaman semuanya hari ini dilaksanakan untuk satu anggota di wilayah Mucosongo dan satu anggota di wilayah Kecamatan Nogosari dan Alhamdulillah yang di Mucosongo sudah selesai sudah terlaksana dengan lancar berkadoa dari rekan-rekan dan seluruh masyarakat Alhamdulillah beliau kondisi baik sampai sekarang juga Alhamdulillah kondisi sangat-sangat baik Ada luka-luka mungkin tidak ada? Tidak ada Sementara itu dalam proses pemakaman Kapolres Ragen AKBP Petrus Parni Ngotan Silalahi yang sebelumnya juga sempat menjadi Kapolres Boyolali mengungkapkan Kedua anggota Kapolres Boyolali yang meninggal dunia tersebut merupakan sosok yang baik dan putra terbaik Polri Sedangkan untuk almarhum Bribda Rio Risna dulu juga menjadi ajudanya Dikenal sebagai sosok yang baik serta disiplin dan rencananya Bribda Rio Risna akan menikah pada awal tahun 2025 Anggota Polres Boyolali itu adalah setahu saya sewaktu saat menjabat sebagai Kapolres Boyolali merupakan anggota yang baik itu merupakan putra-putri Polri yang terbaik Demikian Menikah sudah tunangan pada saat saya menjadi Kapolres di sana Dia tunangan kalau tidak salah di bulan 2 Dia tunangan dan rencananya akan menikah di tahun depan Kedua anggota Polres Boyolali tersebut meninggal dunia dalam kecelakaan mobil yang ditumpangi Kapolres Boyolali Muhammad Yoga Buwanadipta di kilometer 346 ruas tol pemalang Batang di Kabupaten Batang Jawa Tengah pada selasa dini hari Kecelakaan maut yang menewaskan pengemudi dan ajutan Kapolres Boyolali tersebut Menaprak bagian belakang sebuah truk tronton yang mengangkut tiang listrik Sementara itu Kapolres Boyolali AKBP Muhammad Yoga Buwanadipta Yang juga menjadi korban dalam kecelakaan maut tersebut saat ini kondisinya selamat Namun mengalami luka di bagian kepala dan saat ini masih menjalani perawatan pemulihan Di rumah sakit di kota Semarang Di Kolosirawan, Kompas TV, Boyolali, Jawa Tengah